Video kali ini akan memakan durasi yang cukup panjang dan kemungkinan akan dibagi menjadi beberapa bagian karena kita akan membahas negara yang dilanda konflik tidak berkesudahan dan memiliki isu yang cukup sensitif, terutama bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Dalam kajian ini kita akan membahas wilayah Palestina, di mana di wilayah tersebut terdapat beberapa entitas politik, genetik, bahkan pola geopolitik yang cukup rumit. Kesemuanya terlibat dalam konflik yang tidak berujung. Sebelum melanjutkan video, bagi kamu yang menunggu salah satu kubu, kami sarankan untuk melihat video ini secara objektif. Kritik dan saran kami persilahkan di kolom komentar, tapi jangan memicu kebanyakan. Migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina berskala besar terjadi pada 1922 sampai 1947. Semua berasal dari Eropa akibat operasi Nazi Jerman pada tahun 1930 terhadap orang Yahudi. Akibat besarnya gelombang migrasi, bangsa Arab menuntut dan melawan. Akhirnya terjadilah pemberontakan pada 1937 yang diikuti aksi terorisme dan kekerasan dari kedua Belambia. Setelah serangkaian konflik dan melihat berbagai alternatif, akhirnya PBB membentuk komite khusus untuk Palestina dan membagi wilayah tersebut menjadi dua negara merdeka. Satu, Arab-Palestina. Dua, Yahudi. Dengan status Yerusalem diinternasionalkan. Usulan ini kemudian disebut dengan Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Rencana tersebut diterima oleh para pemimpin Yahudi, tetapi ditolak oleh para pemimpin Arab. Segera setelah Resolusi PBB, kurang dari setengah tahun sebelum berakhirnya mandat Inggris, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Deklarasi kemerdekaan Israel ini memicu negara-negara Arab melakukan aksi militer mereka yang mengakibatkan Perang Arab Israel tahun 1948. Perang yang berlangsung selama sekitar 5 bulan ini dimenangkan oleh pihak Israel dengan mereka memperoleh wilayah tambahan hingga sekitar 77 persen dari wilayah mandat Palestina termasuk sebagian besar Yerusalem. akhirnya selamat menyimak sahabat semoga bermanfaat. kalau saya ingat, saya ingat di majlis Meriki, juga beberapa kali saya ingat di majlis Jogja cerita Bani Israel ini secara kriteria kitab yang mujm'aleh artinya tidak ada khilaf ini adalah Yuryatu Yaakob dinasti anak turunan Nabi Sinten Yaakob ini ini penting saya mengatur karena kaitannya Zuryat itu genetik siapa saja yang berdarah Zuryat Isinten Yaakob ini disebut Bani Nabi Isra'il dan istilah ini Singmuro dan Filqur'an dan itu yang dikehendaki Nabi Alqur'an jadi tidak terikat geografis tempat atau tritorial ini saya ingat sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara terus maknani kaya Bani Israel yang Tengkur'an ini sama yang sesat yang ingat yang Simon Persa ini Israel yang tukang Bante Palestina enak mergum lebu wani fadol tukum malam-alam wangga wani bante tapi untuk ya Bani Israel nawa uskuru ni'mat yallati an'am tu'alaikum terus wa'ani fadol tukum ini rumah natal dan alhamdulillah teori saya itu benar itu temeriki yang jalan lain jelas bangsa Bani Israel maksudnya orang Yahudi yang urib zaman kancing Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dikitapi ketika yang zaman Nabi dikitapi memanggilnya Tengkutih 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 paham ya Tengkutih 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 cuma secara anak turun panjang Nduryai Nabi Yaakob disebut Bani Israel nah sekarang itu ada sistem negara modern orang Afrika keriting wala keturunan ini sofor misalnya kok berkat Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel oleh wong balen yang wong bojonegoro tengangsang untuk Israel Rabi Tengkutih terus berkTP sana disebut warga Israel paham ya jadi tentang Bani Israel dengan istilah kemudian yang berdasar negara modern negara modern dimana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation sebuah negara Israel tukaran di Palestine paham ya tapi istilah Bani Israel di koran itu semua juryai Nabi Yaakob sebuah yang di Palestina yang di Medina yang di Mekah mungkin sebagian yang di Indonesia karena itu urusan genetik Bani maknanya itu urusan genetik kebetulan urusan tem 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 sebab ini diterangkan wal munada man mujida fi zaman nabi ini memang ini medinah atau palestinah ini medinah jadi ini jelas ini tidak salah faham jadi kadang kadang kata Israel saat ini kuyuh Israel yang batal tukum alal alam ini enak 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 ini perlu terangkan sebagai mukad timah kemudian ini keluar cerita memang secara tarih nabi Yusuf nabi Yusuf ini diangkan kanan kanan dari wilayah palestina jadi istilah bahasa pun ini sam masuk Syria palestina sama Israel sama termasuk Liban ini islarian sam oke dalam kitab-kitab tarih anak menisam Lebanon Syria palestina dan Israel yang sekarang Israel sebagai nation sekarang disitu termasuk ada bumi kanan bumi apa kanan ini gimana bumi kanan itu engkang kemudian menjadi domisili nabi yakob alihis salah ngelahir akan Yahud Yahud dunia sak dulur liap tunggal bapak kemudian dua anak sangking ibu benten ini Yusuf kalian bunyamin Yusuf kalian bunyamin terus kados cerita surat Yusuf nabi Yusuf dideringkai ini dulu hasil akhirnya sukses mesir sukses budi mesir sehingga Zuriah Bani Israel lewat keturunan nabi Yusuf dan keluarga Yusuf ini kakah sehingga bangsa Mesir tapi ketika menjadi bangsa Mesir ini istilahnya tetap Bani Israel sementara Firon lewat kebijakan kerajaan ini zaman walik bin Rohyan itu menganggap dirinya penduduk asli ini disebut kaum kipti kaum kipti bahasa Inggris Egypt Mesir karena penduduk kipti Egypt Al-kipti ini penduduk asli Mesir sehingga mereka menganggap Israel imigran Bani Israel dimana dimana imigran kebijakan negara dideportasi Indonesia Malaysia pendatang dianggap tidak menguntung tidak dideportasi tidak ragel diperbu tapi yang perlu dicatat itu istilahnya tetap Bani Israel padahal secara geografis Manggut Putih Mesir ini sampai jelas sampai menganggap Israel yang itu itu termasuk kaum pilihan yang membuk Bani goblok fatal karena itu menguntung apa Israel berarti berjahat membuk antifat itu apa halal halal amin berarti berjahat kaum pilih pilihan pilihan goblok temen temen goblok itu ada aturan ini kalau diceritanya guru guru wali ada wali ilmiah goblok tapi ilmiah jadi jadi wali berjahat 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 misalnya ini kalau pada 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 jam atan aku sebar jam atan di mekah itu wali orang ilmiah yang wali dengan tanda putih mereka jam atan indonesia berjahat sisi itu yang mekah jam sepuluh mereka terpaut minta empat empat jam jadi kita goblok paham namun menyebabkan tetap kita goblok jadi nak bodoh ini saja keliru tak war yang menjarah ini berjahat ilmiah aku jam atanku enggak wajah yang mekah itu rontok bener mereka jam atanku 4 jam kemudian tapi nak menyebabkan mesti goblok ya mesti keliru maksudnya mesti keliru karena nak menyebabkan kandanya mbak nak bodoh yang ilmiah harga nak 4 jam mesti dereng terpaut dan 4 jadi kalau di sini jam 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 jadi nak menyebabkan mesti orang ilmiah malah ini tanda betul jadi mbak nak bodoh di ilmoni misalnya apa apa ap jumatan itu lumayan artinya ilmiah artinya buat tanah ilmiah lumayan wali tanda kutip wali beneran orang 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 bodoh ini maksudnya wali beneran orang orang bodoh ini wali wali tanda kutip wali orang agak ya pasti dukun bulet ini perlu kalau terang kulon beberapa kali ikut seminar beberapa kali memberi gambaran pak bahas sebetulnya israel versi al-qor'an itu kayak apa bahkan di beberapa universitas juga itu jadi penelitian ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan nabi musa nabi ya kob nabi ishak dan nabi ibrahim alihimus sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya keturunannya betul nabi yak memang kita tidak munafek kita secara gentleman saya bilang secara gentleman israel yang sekarang memang sebagian besar masih turunannya nabi yak nabi ishak kita fair tapi kalau acuannya demikian yang berhak terhadap israel juga bangsa arab makanya pbb juga harus mendengarkan klaimnya bangsa arab bangsa arab juga merasa keturunan israel menarik kalau balik tengah jimri cerita islam orang islam 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 faham yahud leluhur yahudi ini yahudah yahudah bin yakob bin ishak bin ibrahim kb ahli tarah sepakar yahudah bin yakob bin ishak bin ibrahim sangking ibu sarah ibu sini nabi ibrahim diwegar wasiti hajar yang didakok di mekkah yang disebut ini askantum ming buryati biwa din wiriti sero indah bay dikal mekarram kemudian nabi ibrahim lewat hajar gadana nabi ismail berarti ismail nabi ishak dulur 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 apa lewat ismail ini melahirkan bangsa arab yang asli ini kobilah juruluhum sampai sayyid adnan sayyid adnan di ismail ahli tarah melahirakan duki abdul mutalib duki sayyid abdu duki kagina nabi muhammad sallallahu alaih asli mulanya dari tiba dari berjanji wa'adnan nubilar bin imtazawil ulumin nasabiyah ilah dhabihi ismail kalau teori kepemilikan palestina berdasar genetik nak ngona rakudu israel yang bangsa arab pun berkah karena secara keturunan sama sama bapak induh nabi sinton sejarah yang ditulis barat itu yang untungkan israel saja dimulai sanggih yahudah sanggih nabi paham sejarah sebab perebutan palestina yang sekarang jerusalem itu tidak bisa tidak lepas dari orang islam dan orang kafir sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti ibrahim yang lewat ismail dan dinasti ibrahim yang lewat nabi sinton isha karena yang dulur liab kados nabi yusuf kemudian tidak tertarik melak konflik mesir ini penting kola terakhir nak nuruti klaim sejarah itu tidak ada habisnya tapi kola pribadi dan moga-moga umat islam itu yang kuduh maturnuh um yahudi kuduh maturnuh sampai ceritanya orang islam ini iman paling terlambat karena iman baikkan di nabi muhammad sejauh nabi wujud sejauh jadi nabi iman terlambat sejauh nabi umur 40 tahun lagi iman kadang iman berlimang tahun didakwahi berbitung tahun suroko kudus ambur penuh iman itu tukaran itu tukaran bareng nabi ditukari terus sabar iman tapi iman yahudi nabi itu iman itu paradok di ditarai itu ada paradok dan itu semuanya nyata di awal dalai ilun nubuah di awal dalai ilun nubuah alamat alamat kenabian mesti yang beritakan rohid pendeta yahudi atau pendeta yang masyarakat tapi kamu harus diritakan kenabian musuh besarnya kanji nabi yahudi zaman kanji nabi umur setahun di abu talib ini sam sam nungi palestina ketemu rohi bu bu kairan karena mereka mitra dagang abu talib itu anak itu harus berdini itu 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 jelas jelas calon nabi ciri-ciri jelas nabi berarti orang anak nabi abu talib apa hubungannya ciri nabi akhir zaman ini rain ini jelas jelas itu ciri ini bapaknya mati pas jelas kandungan jadi rain mungkin anak abu talib iya anak kumpulan bapaknya mati zaman nabi 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 terus jari ibu ibu nabi jatros nabi palestina pasti anak ini mau dibunuh orang yahudi orang yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka akhirnya hasil tidak dipatih balik nabi ketika nabi umur songola setahun mulai jadi karyawan jadi berdagang termasuk dagang duit tuan bos khotijah khotijah gadapaman nasroni ahli injil ini ini beberapa kali khotijah ngaji tentang alamat khotijah diayakan calon nabi karyawannya terus jeneng muhammad terus dari khotijah maisharoh maisharoh jeneng lana pelayanku jeneng maisharoh jeneng lana nabi bareng maisharoh 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 muhammad kawal terus segala keajaiban yang terkait muhammad ternyata ketika perjalanan begini jadi padang pasir yang panas setiap nabi liwat dibarengi mendung nabi nabi selalu bayang bayang untuk iup iup hasil maisharoh cerita wah canik panjang luar biasa gak tahu panas dalam perjalanan mesti diikuti mendung dikuti awan terjadi khotijah lah hua hua mesti itu calon nabi akhirnya khotijah yang siap jadi untuk rabbi karyawan tapi karyawan calon nabi karyawan calon karyawan tapi calon nabi dia yakin sekali makanya dalam sejarah ketika nabi itu memang umi nabi itu memang sisi umi umi itu rapahaman ke ibu ibu jadi beliau itu tidak bisa baca tidak bisa tulis sehingga tidak banyak referensi tentang nubuah tidak banyak referensi tentang nubuah dalam sejarah-sejarah ketika nabi pertama ngertos malaikat jibril tenggu wohi orangnya aku kaget karena nabi tidak punya pengalaman sama sekali umi malaikat jibril disongkau malaikat mati itu disongkau weden meruduk meruduk tapi apa yang terjadi ketika beliau pertama kali cerita pada Khotijah ini bukti bahwa Khotijah banyak pengetahuannya ini ditambahkan ben mengingat-ingat tarikh lagi yang nanti ngaji Khotijah dengan segudang referensi segudang marojek segudang dialektika akal barang diceritanya aku mau mengerti uang uang putih tidak pantai malah marah aku ikhrak bismillah aku berdiri terus jadi kanjeng nabi zamil aku kemuli barang berarti kemuli bercerita tapi ketika cerita aku dicoswa jadi bagaimana itu rojo ya ini mas yang saya tunggu saya yakin ini akan terjadi jadi orang bergerak bergerak karena khotijah yakin ciri utama kenabian dimulai minraksil arbaim sangking umur 40 tahun sehingga khotijah yang menyenang 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 nabi paham tidak apa andakan khotijah dari awal tidak punya referensi ke calon nabi mungkin ini kaget bisa ketemu apa itu tidak ada dalam tarikh setelah diceritanya gitu khotijah malah pede malah yakin berada enggak salah calon nabi nabi tenan bahkan nabi saat itu penasihat khotijah paginya dibawa ke pamannya yaitu warokof bin naffal ketika dibawa dari warokof bin naffal yap na'fi anak itu cerita bareng cerita warokof langsung menyebabkan 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 musa yang menyebabkan menyebabkan nabi musim artinya apa secepat-cepatnya umat islam iman menyebabkan nabi mereka tahu seduruh wujud nabi paham ini kita menyebabkan orang yahudi orang masyarakat tapi kita berada 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 surat berada dengan nabi wujud jadi nabi yang iman yang mengatakan islam yang itu itu sohabat yang terkenal nabi muhammad yang nabi akhir zaman genten musuh musuh nah ini wampun sunat Allah ini saya tidak berpikir orang anak sampai anak di gadang gadang musuh yang merebutan anak jadi itu fenomena sosial makanya ini koran disebut sebelum nabi muhammad wujud secara nyata itu yang yahudi nasrani yang perang ini ya Allah bismi muhammad atas nama muhammad aku menang jadi itu wasilah tapi ketika muhammad wujud secara nyata malah apa jadi orang yahudi santri yang orang ngajar santri yang orang 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 ini harus his kamu bangga itu saya di ma ikut itu uży movie ini kalian akan saya sumpah ras sampai kiai nyucup bisa ngeraka ruang kok orang mati-mati nganti itu pas saya itu sudah jadi kiai, saya ingin terus itu mau leren, mau gentinan hahaha jari yang itu, saya ngerti 6 rasopan, kalau saya alih baik itu ulang seorang yang lain apa itu keliru orang itu kader sukses, kok nyesal itu banyak, goblok pisan orang itu kader sukses, kenapa? nyesal, orang itu keliru pisan dia ini umur 2, kok nyesal itu juga keliru pisan ini itu pedo setan ini pedo apa? maka saya dicucup, saya rapati senang karena itu itu kuat suwe tahu oleh hormat hahaha memang usaha itu karena gampang beda partai itu, itu beda pengaruh itu apa? karena saya senang, ngajinya itu senang rapati semangat, mereka rapati semangat, mereka rapati tidak jatuh whisper hahaha ada yang mau temen-temen sepeda itu ada podium podiumnya tapi ini terakhir nomor 5 tiap MC sampai sambutan ini wabil khusus al mukarram sahibul fadillah al alim ala alam mbohon nanti lali hahaha sampai tangganya urarok ini nonton cerita ada kia ini yang disuruh terbelakang misalnya jenis kurdubi ini tangganya kurdubi bareng santrini bedinokitopia wabil khusus al alim ala alama sahibul fadillah alhajj gaii kurdubi jadi tangga-tangga seorang ku jenis ngomong sitok kurdubi ini kok ada hahaha 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 terus baris yang awam paling orang itu maksudnya hahaha hahaha wabil khusus sahibul fadillah ya alhamdulillah radinasib masih bergantung yang murah kita tahu kita tidak yakin yang memperkuatkan kita bella partai mereka aduh senang pas kamu mungkin sampai ini gede apa cara cществu kamu ちょっと buat ha ngomongan kadang-kadang hebatnya apa sehingga hebatnya kemulauan, kemulauan ikhlas ini kemulauan kalau teranggap kemulauan ini samband gedeng Yahudi nasroni namanya keliru, keliru ini adalah tiga agama samawi ini pernah bersama-sama mengangkat tema kesamawian, kelangitan mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik materialis jadi soal kita tidak cocok dengan Yahudi dalam banyak hal, tidak cocok dengan nasroni dalam banyak hal, tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal karena jika nanti, kita berkata, kita berkata kalau orang Yahudi nasroni cerita, kita berkata kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata tapi kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata misalnya orang nasroni itu punya terminologi surga idun, di Italia itu berkata mewah-mewah jadi paradisa, paradisa itu yang kata Firdos, jamaahnya, paradisa yang tapi sebab OFTAN kita berkata, kita nanti paradisy surga idun, dan bukan aden sehingga kita setiap cerita orang Nasrani berarti kita berguruh anak ini surga Eden surga Faradisa tapi kita menyebabkan ya, ya keliru, orang yang ada pengirannya telur kita mau sitok paham, ini kita mengaturakan mulai dari Quran wala tujadilu ahlal kitab illa biladiyyanu ahsan begini, masalah-masalah samawi itu masalah-masalah yang sekarang geminu namung yahudi nasrani ini ke alhamdulillah tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh Tuhan Kristen Katolik Trinitas Tuhan Islam Allahus somat lam yarid walam yulat tapi ini penting kulaturakan karena sekarang itu gelombang materialistik, dimana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa makanya kalau yakin suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik-baik saja perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahnya nanti di era modern ini akan tukarannya faham kalau salah faham kalau kotak tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama misalnya dalam surat Madaniyah ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah artinya secara teori usul faqih kemungkinan Mansuha itu kecil tidak ada potensi dinasa tidak ada potensi dinasa ini akan menonton ayat kuliah ahlal kitab ta'alau ilah kalimatin sawa'im bainana wabainakum jadi istilahnya hei ahli kitab ahli kitab maknanya Yerudinas roni ayo kita diskusi bersama-sama ilah kalimatin sawa'im kita cari titik temu bainana wabainakum kita cari titik temu siapa yang layak jadi Tuhan Allah anak buddha illallah walah nusirikabi sa'id tetap uang nasronilah yakin misalnya ada Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan Ibu tetap ditakok yang paling kondang yang paling soko ya harus di Bapak yang paling kondang tetap kalah yang kondang tetap sitok ya tetap sitok orang Yahudi tidak punya masalah trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa sirik tidak punya dosa sirik malah ada Quran yang cerita dosa orang Yahudi harus ada keturunan Nabi Nabi Tukang mata ini Nabi mereka orang Yahudi tidak direputasi dosa sirik dosanya tukang mata ini nanti saya ingin orang Yahudi dosanya tukang mata ini tak apa jadi bangsa Zionis itu tradisi dosanya tukang tapi tidak ada dosa sirik ya paham ya Tuhan Yahudi Tunggalnya Yahweh ya ini yang terejaan latin yi besar A habsar W e habsar Yahweh nah Yahweh sampai ya Allah mau imalah itu yang Yahweh sama kita mau imalah Ibn Amir waduhai walayli idha jajah mawad da'akirabduke umapun sehingga koran wani nantang ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wabainak tapi ketika Gusjur melakukan dialek beragama itu asing cara bodoh pesantin, Gusjur seorang ngaji koran, mengajib Faruk pakasana makmum masbud jadi tema-tema besar agama tidak paham jadi itu memang tidak paham orang asing itu, sampai ayat itu asing asing paham bisa dihitung termasuk pulau, termasuk bejo pulau, termasuk paham asing kan ngiranya dialek antarumat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi di LSM atau beberapa media padahal dialek antarumat beragama itu tua sekali, yaitu di surat madaniah, sudah ada ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wabainakum coba kita tarik titik temu bainana bainana ciri utama manusia itu satu yaitu tidak bisa jadi Tuhan jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu tidak bisa jadi Tuhan amin amin artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia karena ciri utama manusia itu satu tidak bisa jadi Tuhan iya sehingga zaman ikuti yang Yahudi yang masuk Islam itu berkata ke atas abdua bin salam ibn al-bilay lagi berkata diang nasroni itu berkata sampai koran cerita yang akhir juta 6 wala ta'jidan akrabahum mawad datal lilladhina amanulladhina kalu inna nawah takbirun wa'idha sam'u ma'um sila'ilal rasul litaruh a'ayunahum ta'fidhu minadda' mimim ma'arufu minal hal ketika orang nasron nadron itu diwacak surat yasid ini memangis ma'ashbaha labima um sila'ala isa betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi Sinten isadu maksudnya 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 ini santri yang rarok kagian farun itu bahwa repot orang rarok apa repot yang rarok saya rapat saya repot saya saya rapat saya saya populer yang populer itu pidato pidato tapi cara argumentasi ilmiah berkuat tidak depan depan bawa alam yang jelas itu dalil dalilan itu benar itu tidak tidak itu secara parah ini jelas itu itu dalil walantarto angkal yahud walanasoro hatta 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 itu maknanya itu yang itu yang ayat itu yang berat orang yahudi itu mati orang rarok orang yang yang orang rarok dan anaknya jadi nasar sampai ada yang ada tafsir bedawi beberapa tafsir ini maksudnya ayat ini sederhana iknatun lir rasul fitumaihi li imanihimi sampai ada yang ada tafsir bedawi beberapa tafsir ayat itu hanya memberi maklumat memberi warning memberi iklan yang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matku itu keliru harap-harap orang Yahudi masuk Islam ngomong Yahudi malah harap-harap jadi Yahudi maknanya maknanya yang ada tafsir jadi maknanya seperti ini ada toko cilik bangkrut yang ada toko gede lah toko cilik kepingin harap-harap yang gede bangkrut padahal yang gede kepingin cilik bangkrut ganggu ya paham jadi arti ini walantarto itu bukan masalah ideologi argumentasi ilmiah dan itu masalah-masalah trend masalah seharap-harap orang Yahudi masuk Islam enak mereka seharap-harap orang Yahudi jadi itu seharap-harap orang Yahudi seharap-harap orang Yahudi seharap-harap orang Yahudi kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasronik, Islam sering pada titik ketemu mungkin itu adalah kalimatin sahap-harap jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan itu masih menyisakan pertanyaan lalu yang paling hebat siapa? tentu ada jawabannya yang paling hebat yang harusnya Tuhan Bapak paham ya? maka ini cerita lucu kalau tidak mencintai Yogyakarta itu masih menyisakan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu tapi mencintai cerita maka ini cerita yang tidak mencintai yang tidak mencintai dari orang Yahudi yang tidak mencintai yang tidak mencintai karena mereka berkata yang tidak mencintai yang tidak mencintai ini cerita dengan anak ini cerita dengan cara aneh artinya artinya begini pada akhirnya mereka meyakini bahwa Tuhan Anak pasti tidak urusan begitu dan tidak ada urusan genetik yang sempal dengan doa pasti tidak urusan begitu jangan-jangan hanya urusan nisbah urusan apa? nis-nis kalau anak-anak itu kakek kota tetap menyalahkan itu tidak apa-apa itu paham ya? ini ngaji kelas tinggi, paham ya? dia bilang, benar-benar benar-benar goblok teman-teman apa itu tugas ulama itu benar-benar umat itu ragu-blok teman-teman, tidak nganti pintar uangnya sementingnya orang-blok teman-teman paham ya? melalui koran oleh nyindir anna yakunullahu waladhu walam takunullahu sohid, pak kok saudara ini tuh anak kok kapan mah ini kan? lho ntar kita tenang ini cerita koran, lho ntar kita tenang artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nisbah dan ternyata betul dalam dialek-dialek antarumat beragama mereka juga ngaku, itu hanya urusan nisbah nisbah paham ya urusan nisbah nisbah ditambung Yahudi kita tenangnya semenang ditambung nasionalnya semenang karena dialek-dialek antarumat beragama dialek-dialek yang Yahudi tidak tahu meletik-meletik yang Yahudi nyermelirian meletik-meletik itu pintar-pintar mak khomson layak alamuhunna ilan nabiun awrajulun awrajulun mak takut aku lima seorang roh itu mesti nabi tidak ada nabi tidak ada tidak ada satu-dua orang termasuk aku kalau anak nabi itu orang umi orang umi itu orang umi orang tahu moco orang anak nabi tidak tahu moco majalah orang tahu moco buku anak nabi moco majalah moco buku ada di referensi bangunnya karena peskripsi tapi takutnya pertama mat uang tidak pertama menebusi warga itu sarapan waduh terus kedua roh julun yamlikul maghrib wal masrik itu apa jenisnya bingung mesti mesti wanya-wanya nabi akhirnya nabi diadalan malekat jibril di semenang ya nabi ini beberapa kali kalau ada orang yahudi takutnya tapi beberapa kali langsung dijawab nanti saking sering nabi akhirnya sekepeda yuk tak jawab orang umi insya Allah orang umi apa gendirkan pengirian yang tersinggung mati pirang pirang binawala oh yahudi semua wah ini wawad kalah biasanya isonan ini apa kalah wawad kalah wawad kalah akhirnya nabi itu wangis-nangis wawad biasanya ada ilham kok kira ada apa itu wangis-nangis akhirnya pengirian tidak mentok diwarai tapi diwarai tapi diamuk diwarai 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 nah mulai diwarai ini ada surat ayat diwarai diwarai oh iya tentang julkarnan itu wangis-nangis ini terus kejadian ini diwarai 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 terus lancar nabi benar saudara orang umi saudara dari mereka itu mbak kadang anak mirip babak kadang seperti lancar akhirnya nabi tetap semangat berarti mirip babak semangat mirip pasangan misalnya ayat lancar nabi kaki ada umum bagus rasanya ada orang tengah sejarah rasanya merusik tugas anaknya bela patah pakai masin pencer lemaknya semangat dan berapa kenapa pun pasangan itu sudah baik 1 yang berlindung adalah 1 yang berlindung saya ingin faham 1 yang berlindung 1 yang berlindung sekarang ada untuk ini saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin menarik seharusnya 1 yang berlindung kemudian 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 pertama penduduk swargo masuk swargo itu juga berapa? itu sarapan apa? pertama Nabi juga berkawitannya di swargo-swargo sarapan apa? 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 Nabi akhirnya dikandani Jibril Ziyadadulqabidinion yaitu gorengan iwakmal akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khasnubuwa khasnubuwa dimana di luar alam yang materialistik ini yang kasat mata ada alam di luar kita seperti iwaknun iwaknubu iwaknun di kitab-kitab ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung Tuhan itu Allah bingung akhirnya bumi itu gendak tidak karena bumi ini tidak disisa lain tidak namanya dan itu walau dan itu terus biasanya itu 者 disisa kita khasnubuwa ramawi nubuah disebut wal ardu ala badnil khut ala badnil surdutra jadi ini bumi ini ada surd suruh sayangnya makanan ini sapi salam diwe mari bingung kan makanan ini apa sapi ini jadi bumi ini tanduknya sapi sapi ini buahnya ini iwak nun ini hawa hawa khas-khas nubuah itu yang tahu hanya orang Yahudi termasuk yang diterusno khas nubuah kanji nabi muhammad adiwasan disebut nun wal kolam iwamah yasturun kita hanya tahu maknanya iwak nun iwak nun iwak sehingga panggungan bumi tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang teori big bang planet bumi disini planet bumi disini kita tidak pernah menjangkau ilmun sehingga ala zhuhril hud sama seperti ala zhuhril ketika nabi muhammad tanya ya Allah itu jabal maknanya ini jabalqaf ini jawa jadi apa ini jawa jadi apa jawa jadi apa jawa jadi apa maksudnya waduh banget ternyata 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 kalau lihat di kitab kitab kayak di shawi di tafsir munir itu tidak detail sekali jabalqaf itu induk gunung dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di jabalqaf kemudian digoyang kemudian digoyang semua dulu orang itu janggal tapi sekarang orang tidak janggal menurut pakar geologi pakar-pakar vulkanologi semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua karena kayak bola sodok sekali di sodok si teke jadi makanya ini gempa akan terus sampai bener-bener bumi kembali ke semua semula di sodok muleri yenteng Taiwan kemudian Aceh tsunami diteruskan ke NTT terus ke Papua kemarin ke Pangandaran terus sekarang di mana itu yang mentawai ya begitu terus jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab Allah itu tidak perlu mengintruksi ada gunung terkait cuma mengintruksi ada di dunia itu jadi ada di dunia itu ini itu gunung satu-dunia kenapa? obat karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadat ke sodok si teke ke sodok apa? semua nah ini termasuk ilmu-ilmu yang khas Nubuwa padahal tentu dulu para Nabi tidak punya teknologi tidak punya sain punyanya wahyu ini punyanya apa? wahyu ini perlu keluar itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam disini seperti itu karena dia akan berpaksana anak-anak yang berlain yang bisa mencari jadi Quran gelaukan dari Nabi Muhammad tapi yang takut aneh-aneh kalau misalnya melihat when kita meminta kitab-kitab anak-anak yang berlain apa yang peduli mungkin seperti yang berlain harus itu seperti aneh-aneh wadz-alunaka yang berlain wadz-alunaka Anir call itu bahwa ya itu harus bela semua orang yang berlain karena mereka yang punya pengetahuan khas Samawi apa khas Samawi? Samawi termasuk takok malih ini jadi fenomena sekarang kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana? akhirnya ceritanya kalau Allah mencintai seseorang Allah bilang sama Jibril Jibril bilang sama Malikat Langit Malikat Langit bilang sama Malikat Dunia kemudian kemudian dia menjadi trendsetter tahu-tahu D3? D3 sepengheran orang yang meresak orang tertarik orang yang meresak orang gudeng kabel itu spoling ini biar sampai sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh Tuhannya Yahweh orang Nasroni juga punya masalah Nisbet tadi berarti tiga agama ini ya punya kalimatnya Tuhan Allah? Tuhan yang disebut kuliah Ahlal Kitab T'alau'ilah kalimatin Sawa'im bainana Mabainakku berarti berarti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin Tuhan ini bainana Mabainakku Nabi Muhammad populer yang populer yang Yahudi Allah tidak sederungnya jadi Nabi bahkan sederungnya lahir sampai ini selamnya lagi lagi ini saya bisa lewat moden lewat macam-macam apa yang membuatkan lewat kajian kajian pengeran masuk ciri khasnya pengeran itu tidak dikirsa rakenek di bantai ini saya ingin cerita yang pujuh saya saya harap harap ideal mati-mati orang tidak ideal jadi orang yang harap harap ideal itu itu orang pengiran harap harap apa ideal kalau jadi kaya khusus teman-teman tidak harus bilang kalau tidak kaya khusus, tetap orang perlakuan kaya, orang yang ada tangganya mati orang yang ada orang tidak, orang yang ada orang orang yang ada orang yang ada jadi kaya khusus teman-teman misalkan kaya ini mulai bersubu mencoba sholat apa, ketemu orang yang ada orang yang ada tetap tidak keluarganya mati ya, orang yang ada orang berhormati jadar ke bersulat subuh, baru-baru karena kerokokan, tidak melakukan penting jenis ini, jadi besar-besar besar kalau ngelakon itu, gede, baru aku ngelepak, 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 ngelepak. ya di sini lagi orangnya, ngelepak, ngelepak, ya. aku berhormat, paham ya? orangnya khusus di wilayah, orangnya berhormat. benda keluarganya mati, ya. orangnya lah, orangnya khusus. aku di rejinkan aja, akhirnya di rejinkan. ini di rejinkan, di rejinkan, di rejinkan, di rejinkan, di rejinkan. tetap lagi tontonan, paham? jadi rugi, bagaimana? rugi, dan teman-teman rugi, bagaimana itu rugi? karena saya mengerti saya yang berada di sini kemungkinan tidak ada doang, saya mengerti saya mengerti, jika di sana berapa lama, saya tidak harus berapa ditenangi, rugi saya mengatakan saya tidak bisa dikirani, saya tidak mengatakan saya saya tidak saya berteritahu saya pengirahan saya mengerti saya, saya sudah berjelas nabi musayu nabi papan atas termasuk ulul as di rumah jinten nabi ibrahim nabi papan atas termasuk abul ambiyak itu bapak akhir jenisnya azar nabi muhammad nabi muhammad itu panitia kelahiran utamanya abul haptah kelahiran utamanya panitia ini rabu bakar tapi abul haptah lahirnya kajian nabi panitia ini abul haptah lahirnya abul haptah lahirnya abul haptah lahirnya nabi muhammad di merdeka itu berpakaian di sini abul haptah lahirnya gede aja, kalau itu rumahnya ya abul bakar abul haptah lahirnya, kalau yang taruhnya ya maka lainnya dari tadi, lagi rumahnya abul hampir apakah kajian nabi muhammad, abul hampir menurut teman-teman ya kecewa sampai mengajukan sahabat petisi sahabat sehingga kalau tidak panjang orang kafir mereka memlebuskan warga minimal setelah bulan siksan di diskon walaupun orang yang menangis kalau orang yang tahu perumat tidak ada di diskon diturut itu setelah bulan siksan itu setelah bulan artinya dua-duanya kurang lebih diam jadi kira-kira itu mereka merupakan hubungannya terlalu banyak terlalu banyak orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain yang membuat itu repat misalnya ada di sini kadang orang lain pada acara istri asa mereka berapa mati mereka diam kepadanya kadang orang yang orang orang lain tidak ada yang tidak ada yang anda menangis jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai agama itu selesai karena Allah punya pola sosial yang begitu ya Allah tidak ada pola sosial itu Musa dirumat Ibrahim dirumat Azhar Nabi Muhammad ini dirumat itu Abulah lahirnya dirumat Abulah sampai dibiayai itu itu kok amat disewa kalimat asadir rontok gede dirumat Sintun Abul ini perlu diketahui kenapa menurut Allah halal ya halal lah yang berkata Allah wkbc abulah 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 ya wkutaknya kakakasihku tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan kenapa polanya selalu begitu pola di seluruh dunia makanya saya pernah ditanya mahasiswa mahasiswa Pak Bapak menurut anda setelah dibanding ke Amerika ke Australia itu gimana ya saya ini kan ulama jangan tanya menurut Bapak gimana ya saya kalau ditanya itu tak jawab tidak pakai peke jadi jangan tanya halal atau haram ya saya sebagai ulama sebagai da'i ya berharap akan baik-baik saja jauh-jauh-jauh-jauh sekarang sampai pikir kiai kiai yang panatik hukum lanang wedok kumpul haram belajar di bumi kafir haram munamun haram tapi kiai ini mesti kaya pak kaji sd-sb paham artinya begini saat ceritanya diwalik Alhamdulillah di Australia kata Islam kata menceteng Amerika kata nyusok diwonton korekoh naksaban mesti muni Alhamdulillah sehingga padahal mahasiswa musuh kiai mau paham Islam ada di Amerika di Australia sehingga komunitas mahasiswa yang mereka tentu sering lalang wedok kumpul dan belajar di bumi kafir tapi nak wiskasil mesti kiai kizab Alhamdulillah ini Australia dan Islam padahal mufatwanya kharam paham mau jangan-jangan kayak goyonan Pak kaji anak jengan tombok tapi yang salah Pak kaji itu Alhamdulillah tapi ini nyata tapi pengirahan bagian kerasannya anak-anak Islam Amerika dan Australia itu kadang lewat mahasiswa sudah dibanding yang mungkin secara formal fakir haram karena ada ikhtilatur Rijalwan Nisa ada mukholatoh bil kufar paham ya tapi kenyataannya tidak ada semua barang apa Islam di Australia dan Amerika dan Amerika kadang Singgawa pemain bal orang Perancis itu kenal Islamnya gara-gara imigran Al-Jazzair paham imigran apa Al-Jazzair terus jadi Zeynuddin jadi Zidani Yazid Zeynuddin terus kena ilat Perancis Zeynuddin Zidani Yazid Zeynuddin barang pensiannya kita asli ini ya orang Indonesia nggak mau jenis Zeynuddin jadi ini daftar haji nggak mau jenis Zeynuddin paham nggak? sekarang malah banyak lagi coba pemain Perancis yang Islam berapa? pemain Jerman itu yang imigran gelap tapi melahirnya pemain-pemain bal yang Islam kalau yang saat ini pemain Real Madrid maksudnya Zeynuddin orangnya betira orangnya poso sampai orangnya poso juga latihan khusus orangnya pelatih, poso banget artinya apa? ya begitu pikiran padahal karpet orang soleh-soleh yang mau khusus khusus karpet orangnya nyebar Islam yang dikini khusus khusus kita bisa nyebar, orang tukung paspor kita kuat paham nggak? itu kok paspor kita kuat orang tukung orang yang mau penyebaran Islam di pasrong soleh ini Islam orang yang dikini khusus paham nggak? orang bisa kembali? ya saya saya mulai kembali keadaan kuat apa yang nyebar Islam makanya terongsi alhamdulillah itu pilih karpet itu pengirahan yang mau dan kerasannya saya itu pernah penelitian di beberapa di Malaysia di Medina di beberapa negara di penelitian termasuk di Singapura itu memang Allah punya pola begitu ya punya pola begitu jadi pengirahan tidak akan berwarai jadi pengirahan jadi pengirahan diwarai makanya ketika malaikat marahi pengirahan tersinggung Gusty, kenapa manusia yang jadi khalifah kalau tidak kita orang kita tidak mau cotak seperti jadi pengirahan aku tidak apa? ini aklamu malah? tidak apa? jadi malaikat ini kita bergabung karena ini karuan aku tukang kebanyakan pengirahan pengirahan mengertikan bagian kluar bagian ngurus bumi malaikat bantai orang kalau kita tidak jadi pengurus bumi harus kita yang kebanyakan malaikat goblok itu ini mereka mikir yang kebanyakan yang kebanyakan tapi pengirahan mengurus bumi kalau kita bisa harus jadi malaikat itu saya tidak apa-apa kita bergabung yang kebanyakan yang kebanyakan kita harus mengurus itu yang kebanyakan kapan ini pengirahan mereka tidak apa-apa yang mereka mikir hahaha paham yang kebanyakan berdua meliwati salat jamaah berjagungan yang tidak siklus suri tidak tidak paham tidak ada kristianisasi ada 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 perbudakan ada trafficking wanita-wanita di prostitusi tidak 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 paham jadi soleh memang soleh dari segi tidak 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 tapi tidak punya masa depan paham soleh tanpa keprospekan model padahal di luar kita ada trafficking orang yang dulu TKW yang mengiranya dikerjakan di restoran tahu-tahu diperdagangkan seks dimana-mana ada kriminalitas macam-macam bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh tukang wiridah ini dari pengirahan orang yang yang tidak 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 sama beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam yang meluruskan itu mahasiswa-mahasiswa yang dari India dari Pakistan yang paling fenomenal ya kasus di Bimikdan itu di Manchester itu seorang sarjana Ahmad Didat dia sarjana Islam kurang kebanyakan dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia terkenal Ahmad Didat debat dengan Stanley seorang pendeta dari Sweden berdebat dengan mahasiswa Islam dari Muti India tapi hikmahnya besar sampai itu perdebatan itu langsung ngontrol mahasiswi yang ingin suwis masuk Islam ya karena pertanyaannya gitu Bapak pendeta apa betul anda yakin Yesus itu Tuhan ya iya tapi Tuhan anda manusia pernah ke kamar mandi pernah kemana-mana iya namanya manusia sudah sekarang Tuhan anda Ahmad Didat Tuhan saya terus baca surat Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia dia unggul dia dia tidak seperti manusia dia super pokoknya rakyat manusia dari mahasiswi yang ingin suwis maksudnya menarik gaya saya lebih tertarik Tuhan anda hahaha jadi oleh masuk Islam saya lebih tertarik Tuhan anda akhirnya masuk Islam sifat Tuhan yang versi Stanley Fischer dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat saya lebih tertarik Tuhan apa anda akhirnya masuk Islam mereka lebih tertarik sampai Tuhan anda hahaha intinya begini itu tidak mungkin santri 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 yang berawani yang berada keluarga yang berawani jadi kita misalnya kita-kita yang mondok saya berharap jadi orang soleh rasa mutungan rasa mutungan rasa germeng pokoknya nikmati kesoleh tapi rasanya keluar mungkin keluar keluar untuk hidayat itu itu fatwa hahaha masak 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 bagaimana hukumnya sudah dibandingkan banyak mahasiswa yang ke Australia ke Amerika yang tak jawab ya saya berharap akan baik-baik saja yang tak tahu tapi kan orang yang tidak kumpul kalau hukumnya orang yang tidak hukum yang haram saya bergantung masak tadi masih santri di kamar orang yang tidak kumpul itu itu orang yang terkait di study banding kalau orang yang tidak terkait di study banding itu hukum ancar hukum kawak jadi tidak ini fenomena urusan study banding aku kaya pinter akal hahaha hahaha saat yang takoh akhirnya takoh ini wartawan MTV ini pernah mau wawancarai saya bapak mau masuk tv cangkemmu ikhlas terakhir tidak bapak ini serius bukan serius tidak aku seneng jadi kuno kalau tidak istiwak mengelem tapi menawak itu ini jelas saya seneng duit tidak ikhlas saya tidak tahu bukan ikhlasnya tidak apa-apa saya kan banyak teman-teman wartawan nanti biasa biasa ngaji sama saya atas nama dia tidak alim tapi atas nama dia wartawan mungkin lebih kaya lebih punya jaringan tapi kan saya juga tidak tipe kekelkiai yang mudah terjebak popularitas Alhamdulillah di didik Mbak Mbak di didik ikhlas ya biasa kalau jagoan di wartawan sampai kodoh saya tidak mengiklah tidak kodoh-kodoh makhluk ketemu Menteri biasanya tidak pernah bangga biasanya atas nama dia pejabat saya rakyat sehingga saya harus berhormat karena dia Menteri saya rakyat tapi atas nama seorang alim dia orang awam berhormat saya itu berhitungan saya jelas hakkan untuk mengatakan saya saya tidak mengatakan saya sampai teman saya Bapak biasa-biasa saya itu pernah di satu acara kebetulan yang diundang itu Menteri ya saya biasa bukan berarti sombong artinya ya itu tadi kebetulan Menteri emang teman saya dulu di ZUI ya cerita sekarang saya jadi pejabat ya saya juga pejabat kalau pejabat sama kan saya menyertai akhirat jadi masih seruan saya tidak seru-seruan seru aku tapi di dunia kan seru saya karena saya Menteri wah seru KIAI Pak kalau ada petualangan Menteri tidak tahu boleh-boleh dihutang barang KIAI seru Pak kadang dihutang kadang dihutang kadang dihutang jadi kehidupannya lebih seru lebih petualangan sampai itu kan monoton apa-apa jadi ini cerita pancet sampai itu nyatarnya memang saya tipikal orang yang Alhamdulillah bangga betul sama Allah itu tidak ini biasa bukan so ikhlas memang di mata saya itu begitu kita harus proporsional sebagai ulama tidak tanya kepada orang-orang saya beberapa kali ada asisten bupati terus bupati mau kerja dengan saya ini apa-apa ya kalau alasannya mengajikan ini alasannya masalah negara saya mengurus KTP orang kecamatan aku rakyat aku rakyat yang baik ini harus proporsional kita jangan ulama itu mudah didikti pejabat bupati kalau disuamut ini berlebihan ya Alhamdulillah kita harus tetap terkenal pejabat tetap tidak tidak ini ada fungsinya sendiri itu saya menerima Malik Malik itu Harun al-Rasyid itu seorang raja di periode Imam Sinten Malik itu kalau Malik itu manggilnya Amiral Mu'minin beliau dibawa Amiral Mu'minin disinggah sana beliau panggil Amiral Mu'minin tapi ketika Harun Rasid ngaji Imam Malik di atas Harun Rasid melihat setanawar santri dari Imam Malik karena dia santri saya kiainya jadi proporsional jadi tidak Imam Malik mengurus KTP ini itu yang mengisar ngundangnya Amiral Mu'minin tapi Harun Rasid ngaji tidak Imam Malik yang dihubur orang awam itu yang mengisar hahaha presiden orang awam kalau saya yakin Menteri ini saya mengalami saya saya jelas saya 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 ini bukan urusan papa urusan proporsional jangan karena mereka jahat terus kemudian yang proporsional jika kita punya harkat dan mertabat saya saya nunggu makasih mengalami ras cops saya saya menurut saya maaf saya tunjuan dan menurut saya seorang yang berhormat sama klonate gini yang saya alami nyata klonate di kakak wakil bupati hasil saya 2005 itu boyong di naruhan karena bapak wafat sehingga KTP-KTP saya tak pindah ke KTP Rembang dulu KTP saya Jogja, mulai 98 itu KTP saya juga sampai sekarang paspor saya paspor Jogja saya gadah paspor terus karena sering keluar ya Alhamdulillah saya rasa terimakasih masalah jadi paspor saya muntik bulat balik sama 2 orang tau, jadi orang tau mati dan saya masih punya tiket-tiket internasionalnya, pokoknya alhasil nggak melarat temen-temen, jadi saya nggak cerok rauhasa sakit, kalau orang-orang jenis kiai melarat temen-temen itu tak hulus, kalau antri, ada keraguan kan orang nggak tahu, kenal-kenal bagus bagus, saya nggak tahu, kalau jarang medal antri-antri, antri-antri sampai 2 jam setelah itu kata pegawainya ini namanya siapa ya, saya bilang saya punya fotoan kopi, saya kasihkan enak ngerang ngerang kesempatan ditanya, ini jadi paling cepat dari 2 bulan ya kalau prosedurnya 2 bulan ya 2 bulan tak tunggu 2 bulan ya 2 bulan, sini lagi mau langsung, nggak, santai mau itu petinggi saya, itu cerita terus, masuk dengan murus khatib dan kondok pulau sedino nggak aku rakyat yang baik ini segera ketua pegawainya kecamatan itu seminggu ditutup terus, kok bertenang sehanceng dikujinkannya ketua, ketua ketua, ketua ketua ini mau menghormatiku orang ahlim, mau menghormatiku kakak 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 maka kan kakak, berarti kan itu cukup seles maka kakak,, tak namanya, standar-standar sekumum, 오� Betsan yang kita lihat, kalau kita lihat kakak tikp orang ahlim, bukan kakak takut kalau kita tidak melakukan lakm maksudnya lakm adalah ktp adalah siras warga negara Tuhan, bawa kekwiliz yaitu kita kita ditiniti kalau kakak2 atau căk임 dalam Hukum Dunia Одina Tuhan, Tuhan, Tuhan jadi perasaan pula gitu, hidup di negeri Tuhan, hidupnya apa? jadi KTP pula cukup abdu'ah ya abdu'ah bin abdu'ah bin abdu'ah abdu'ah ini penting pula turakan sekarang itu agama menjadi tidak proporsional karena berdasar hukum negara ini pula ceritanya, cerita tak hadis binikmat saya hari kemis kemarin itu rapat sama masaya sarang ini bersambang di berhitungan rapat itu ya setengah debat kusir, karena ini masalah sensitif sekarang banyak sekolah tinggi Islam dan itu pasti dari Madrasa Aliyah Negeri atau dari SMU atau dari mana saja kemudian atas sama itu dilembagakan namanya sekolah tinggi Islam tamatannya menjadi sarjana apa? Islam dan karena dia resmi maka punya otoritas ngomong tentang keislaman entah itu urusan tolak, urusan negah, urusan negara dan sebagainya pertanyaannya adalah betulkah mereka benar-benar capable menyandang gelar sajana Islam saat ada isu-isu yang sensitif misalnya mut'ah, teroris, jihad dan sebagainya apa tidak sebaiknya pondok pesantren yang dibikin sekolah tinggi sehingga yang benar-benar sajana Islam itu adalah orang alim tenan roh far'un roh nawa tapi resikonya pondok dengan sekolah tinggi biasanya kan terus biasanya nawa yang diikhlas saya ijazah yang diikhlas saya ijazah yang diikhlas kemudian dari moden, dari imam mushollah saya ini penyalak biasanya kan trendnya tidak ijazah kan akhirnya kan debat kusir kalau kamu setuju setuju saya kan yang repat saya memang harus menampilanku saya harus mendapatkan salah untuk menggabungku tapi kan saya juga kerjaan-kerjaan kampus berarti potongannya modern saya tidak tahu 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 ini fenomena itu ada yang sebuah band memang itu repat saya kemarin di Jogja juga rapat itu beberapa dosen IAIN POIN yang sekarang itu juga merisaukan itu misalnya sekarang sarjana Islam pakar waris atau pakar apa pakar apa trennya kan setelah dibanding tadi jadi yang diperbandingkan sebetulnya bukan hukum Islam analis Islam nopo analis Islam misalnya Islam di mata medjil begini Islam di mata Inggris begini Islam di mata begini sehingga sekarang tuh repot ngadupi fenomena sekarang tuh repot santri juga harus ikut kompetisi ini kalau enggak bahaya sekali mau dibawa kemana agama ini Hai karena nanti temanya mesti beda misalnya ini contoh nyata menyangkut nikah nikah itu kalau walinya sudah jarak marhalaten itu misalnya boleh wali hakim dimu'in hakim boleh dilimpahkan lagi ke mukhaqam mukhaqam terper terserah dua belah pihak akhirnya di Jogja ini cerita Jogja saja itu banyak mahasiswa mahasiswa yang pacaran ekstrim pacaran ekstrim kalau jina waktu itu ambu santri orang jina waktu itu berkuat dan itu banyak yang minta dinekahkan oleh kiai-kiai setempat ya panggunga ini buka yang pernah misalnya jadi fenomena itu mengelahmi tokoh-tokoh Jogja yang pejabat wah di mana itu anak-anak itu kriminal tapi dihukum kalo yang mau kamu hukum DPR untuk beberapa partai istana jadi kayaknya penjara ya ini menjuruh akhirnya apa intinya menjadi campur aduk antara ketentuan dasar agama dan pertimbangan sosial politik bernegara faham sehingga akhirnya ranju coba kalau kita menjadi orang alim alamah yang tadi sahibul fadilah mau jenengnya pirang-pirang acuhannya akan jelas karena kita orang akhirat saya bilang kalau saya sih orang akhirat acuhannya jelas acuhan orang akhirat itu gampang jadi kalau orang akhirat itu pikirannya jika kamu nikah menjadi kamu tidak zina ya baik karena targus zina itu baik wajib jadi kita pertimbangannya yang penting kamu tidak zina tapi nanti calon pacarnya yang pacarnya kan mesti protes Pak Bapak kata siapa potongan rayi begini sih kawinlah tetap potongannya selingkuh kalau ada orang yakin nak kawin bisa ngilang-ngilang kalau ada yang pedulang disini wangi sirri tetap kok panjang panjang artinya begini andekan dari awal konsep kawin itu konsep takwa itu yang dilawan itu pasti zina nya bukan sekedar masalah nikah dan tidak nikahnya bukan menjadi polemik sirri itu gerimal dan tidak saya pernah ketemu pejabat yang mengisukan sirri itu saya bilang gitu kalau orang soleh orang takwa masalah nikah itu bukan urusan diundangkan apa tidak sirri tidak masalahnya itu urusan zina dan tidak tidak jadi kita nikah karena kita ingin taqwa ingin waqsa nulil farsi sudah kemudian perdebatan malah menyangkut perlu tidak diundangkan kalau sirri itu pidana tidak ulama tidak perlu tertarik sama isu itu faham ya diundang orang ulama tidak punya kepentingan kepentingannya ulama masyarakat tidak zina tiga titik itu itu ulama akhirat kepentingannya itu dan saya termasuk jenis itu saya bilang gitu ulama ketika diskusi sirri itu pidana tau itu urusan legislator urusan legislator mau dipakai apa ulama kok tertarik baga segitu saya tidak tahu saya tidak kena bodoh ini saya tidak kena bodoh ini nanti repot setiap ada perdebatan misalnya menyangkut masjid di desa ini ada masjid 2 terus negara ingin mentertibkan apa urusannya negara terhadap masjid 2 mestinya kita pakai hukum dasar hukumnya taat 7 Jumatnya gimana tidak boleh kalau balapan takbiran ikhram barangnya tidak boleh tapi kalau ada sikop ada kiai kiai tukaran ya boleh kan gampang asal itu ada makmum diundang kenapa diundang jenis itu makmum kemudian lihat itu ada makmum tetap melaku makmum kemudian tidak bisa jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu Jumatan itu wadah dimana ada nasihat lil'amah sehingga wajib ada khutbah saya tidak tahu yang pentingnya khutbah saya tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu sehingga khutbah juga tidak menarik sehingga ini maksudnya ada khutbah Islam itu masalah bersama itu di evaluasi per minggu per minggu disebut ala amrin jamek sehingga khutib ini harus up to date dia harus ngomong yang sesuai fenomena terki ini orang yang buku sehingga temanya pancet itu namanya tidak menjawab solusi umat tidak menjadi solusi dulu maksudnya wangu tetap ileng pengiraan lewat sholat tapi mengevaluasi masalah mingguan lewat khutbah cerita fenomena terkini saya ingin buat kitabnya tidak ada sehingga tidak ada sehingga 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 kitabnya tidak membuka itu santri saya itu tidak ada tidak ada sehingga tidak ada sehingga kitabnya hilang jauh sehingga tidak ada sehingga tidak ada sehingga tidak ada sehingga tidak ada sehingga misalnya khutbah sudah dibuat di Jumat itu khutbahnya tidak ada sehingga sehingga kerembang ini kaya-kaya tidak membuka jadi setiap khutbah tidak membuka khawatir sehingga khawatir memang seharusnya begitu jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena Mingguan jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus misalnya di Haji Wadda beliau bilang gini nanti di Medina bilang gini misalnya kalau di Medina beliau bilang ini Medina kota Rasul dan saya sudah minta Tuhan supaya disucikan kayak Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah Ya Allah sebagaimana engkau menuruti Ibrahim kekasihmu mensucikan kota Mekah saya juga kekasihmu hendaknya Medina menjadi kota apa suci sehingga orang penduduk Medina itu tidak ada migrasi tidak ada apa migrasi karena setelah Fathih Mekah dengan Fathih Mekah yang begitu dasar dimana sholat di Mejid Kharam apa sholatin Fathilahnya Mekah itu ada Ka'bah ada Arofah ada Mustalifah ada Minah sohabat secara naluri keibadahan ingin di Mekah yang Nabi kurang pasal saya sudah mengajukan proposal pada Tuhan jadi Nabi yang mengatakan Ya Allah kita inginkan sebagaimana engkau menuruti Ibrahim menjadikan Mekah menjadi kota suci dan Ibrahim kekasihmu saya juga kekasih engkau dan atas nama saya kekasih engkau saya minta Medina juga jadi kota apa suci akhirnya tidak ada sama dan giliran seorang yang itu baik baiknya karena ibadah itu ibu-ibu yang yang buatan yang mungkin yang melarat ibadahnya melarat yang sabar jadi yang yang melarat yang melarat yang sabar lagi saya mergi nabok itu aku bernikinya mulang langkologi ayat dahulu nabok mula juga dengan aku lagi ayo di duit menaiknya double ya wajib mulai wajib nabok Haji Alhamdulillah kok dari gada duit jadi kewajiban keluar dari nabok aku syukur kewajiban cita oleh abad kok double-dobel aku dan itu keyakinan saya jika orang mendewakan ibadah haji itu kan kasihan sama orang-orang islam dan itu mayoritas yang ditetir tidak kelar dapat saja padahal seman, kalau melihat di istriahat fadil atul fakri, wajib nabok mula suara memang ibadah dari bagian besar, jadi fadil atul fakri ibadah dari jadil atul fakri, tapi kalau mau berkata fadil atul haji, soalnya mau berkata kalau mau berkata fadil atul khusus wajib nabok suara kenapa? tenang-tengah itu bingung maksudnya aku pilih tapi ini harus jadi kalau ulama memang harus bilang demikian jangan karena kita yang mau haji kemudian kita mengelem berlebihan tentang haji sehingga kere-kere yang terlalu menyesal aku harus kere raklar haji lebus warga mereka yang diucapkan mereka yang mau haji berlebihan kalau haji berlebihan kecuali lebus warga itu bilang untungnya kanji nabi untuk menghentikan untungnya rasulullah juga menghentikan 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 itu tidak terang kalau muda menghentikan orang kalau tidak santai menghentikan ulama semua ulama mereka tidak menghentikan apa? itu ceritanya seperti ini kita akan menghentikan al-haji berlebihan seharusnya tapi jadi, kalau diambil dianggada hala mayoritasnya tidak ada mungkin-mungkin seharusnya umat kalau tidak ada tidak ada tidak ada yang tidak ada tidak ada kalau tidak ada saya ini cocok saya cocok saya ini harus saya saya ingin mengembangkan berkadeer itu bergul khadis itu dua balehu, paham ya? mangkola la ilah illah daqol al-jannah, itu ada balehu apa? balehu tapi di al-khajir itu berasal hujan al-jannah, itu apa? balehu kalau itu tidak menandingi iklan itu, kalau tidak ngomong, mangkola la ilah illah daqol al-jannah paham ya? ini kaji-kaji, itu seperti sepura, tapi ini sampai ikhlasnya, itu kesan dengan ibu swargo, paham ya? aku lagi kuat khadis, sekarang pun saya kuat khadis, tapi aku lagi kuat khadis untuk syafakotan di umat, biar kelihatan, kalau ujubul khadis alat taruhi, tidak harus tapi yang ulama, kalau yang tidak ulama, nanti duit yang berangkat bergurah khadislah, itu ada gunanya, paham ya? artinya orang khadislah, orang ulang, tetap ada gunanya karena ulama khadislah, terus tidak ulang, paham ya? ulama, orang pati khadislah, orang pati popo aku sibuk mula, sibuk apa? mula sampai orang awam, tidak di duit, malah orang-orang senang buat enam barang, malah repot hahaha atau kaji maaf ini salah satu jasaun? tapi kita harus juga berani ngomong tentang jasaun ilal jannah tidak hanya kaji, mangkola la ilah illah kita harus berani ini kita harus berani memang kaya iqsa itu sudah populer tapi itu tidak masalah kulera populera tetap kerangat tetap gerogi, tetap gerogi artinya gerogi itu tidak terlalu sering kita harus mengatakan kita harus berani kita harus berani kalau tidak berani kita harus berani ingat kita harus berani kita mau ibadah yang ditemuk ayo salat takut saya terus berani untuk ibadah yang ditemuk tapi tau apa? hanya jika sudah tawangannya sempurna ditopo sama kajiannya tawangnya tawangnya bisa ngapain sakit ya aku sudah ibadahku aku itu pinter aku itu pinter santriku itu pinter aku itu pinter ini berdua-dua guru ini kan mengaruhkan Quran ini intah sholati malah yang pertama sholat pulau mesti 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 salat sabar mungkin-mesti ditompok penting loh sabar zaman melarat karena durasi kita melarat lebih panjang puluhan tahun kita melarat sabar sampai zaman melarat ditompok pengeran karena durasi kemiskinan kita jauh lebih panjang artinya anak ikut ditompok pengeran wah ini mumpun sak guna ngukut terus itu tidak perlu menginjeng haji haji bantul kan kemarin malam semuanya ya kamu haji ditompok sholat temurah seagat temurah langsung meriang haji bantulah haji bantulah haji bantulah artinya itu mengajari umat mengajari umat biar menghormati lah semua bentuk ibadah kita sabar kita zaman miskin sabar kita hanya bayi bojo yang judul tidak ada anak yang nakal tidak ada santri yang orang roha itu kan ada ibadah itu kan ibadah 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 kenapa kita nafikan hanya karena saat ini kelar haji akhirnya tidak ada ibadah ibadah gampang sehingga inna sholati wanusuki wa mahya lagi pula Allah itu tidak pernah menghilangkan ibadah sholat nanti setelah haji sampai yang tawaf juga ada kesunatan rok atayit tawaf jadi ibadah sholat itu yang tidak pernah hilang buktinya ketika tawaf juga ada kesunatan rok atayit tawaf terus begitu sehingga ibadah sholat itu paling begitu juga ibadah nanti misalnya orang yang wukuf di arofah disunatkan apa? al-iqsar min zikri la ilaha ujung-ujungnya kesunatan wukuf kalau misalnya disunatkan ya kesunatan yang kita bawa mulai dulu cuma bedanya kita di arofah tapi kesunatannya sama ketika kita di arofah di minan mustalifah kalimat taibayu la ilaha illallah kalau di indonesia kalimat taibayu sama cuma ada dua orang yang mengerti tapi pengirahan yang hadis-hadis kan tidak meritakan dua ikhlas sampai orang kita di arofah kita di arofah masih pun umrah kita di arofah di mana kita di arofah kita di arofah kita di Indonesia kita di jeneng kita di jeneng tapi kita di jeneng kita di Indonesia kita di sambutan menggogak ke Alfi ketika kita di Indonesia kita di arofah kita di arofah yang utama islam di bila islam padahal pengirahan kita di arofah kita di arofah Hai menggunakan kaji kapan ini? Apa tahunya hari ini? Tahun bisa jelas aku setiap saat aku, gak bisa tidak jelas aku kaji, aku tetap kaji sampai ini orang-orang aku tetap kaji mohon lu cici, umroh seperti askar maupun aku apa? Umroh aku cici, aku beralih ini terluka kan aku tahu apa yang ini tidak, aku insya Allah kapan-kapan pergi tapi aku berada di Indonesia, di sholat madhub memang satu dan suara ngomong kita sholat indonesia mustak bilal kebel itu yang saya kenang itu cerita sohabat bukan bukan saya enggak bikin-bikin ketika Azerbaijan yaitu Eropa Timur sudah dekat tidur itu dibuka oleh Umar siapa kamu enggak kangen kembali ke Mekah kamu di sana bisa tawaf bisa kangen kabah jawab sohabat-sohabat kuantik ndak Tawaf itu ya ibadah tapi Nasrul Islam menyebarkan Islam di sini juga ibadah bahkan lebih penting barokai sohabat yang membuatkan purun kembali ke Mekah ini Islam di Tajikistan menghantikan untuk Samarkand, Azerbaijan menghantikan periode keempat satu singlahirna ulama kaliber jenis Imam Bukhor Bukhor mereka yakin Tawaf itu ibadah ibadah Nasrul Islam yuhid bat korona ibadah karena mereka merasa mendesak Nasrul Islam saat itu mendesak apa Nasrul Islam mereka tidak kembali ke Mekah itu yang saya pegang makanya kalau yang tidak ulama buat nampu 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 jadi sebetulnya kalau kita ververan ya begitu kalau ulama harus ngomong gitu terus jangan ada tradisi lagi misalnya Mugimugigus hajikullah ditampi ya memang itu tradisi yang baik tapi lebih baik lagi termasuk semua proses kehidupan kita semoga diterima Tuhan padahal proses terpanjang dalam kehidupan kita adalah pikir berarti supaya diterima Tuhan kita rindu sementara berupa sementara berupa permanen ya Rasulullah siang-sia Allah kalau jadi sukai kan tidak permanen tuh kalau digawa mati berarti berapa? permanen ya Mugimugus kalau kita serah permanen secara alamat lahir tidak sampai Mugimugus statusnya itu permanen Mugimugus proses paham ini kita terangkan akhirnya yang balik kita cerita Nabi Musa yang terserah ketika Baitul Mukeddes atau Baitul Magdis dianggap kota suci itu berdasar dari orang Yahudi berdasar yang berbicara Nabi Musa yang Baitul Magdis mengikuti itu batu pualam yang diakini akrabul arti ilas sama akhirnya mereka berbicara yang berbicara di tempat suhu akhirnya mereka berbicara Kaabah tidak bisa dibanggakan pada zaman ini ada 300 berhala termasuk latak, uzama, mana Kaabah sudah tidak sakran di sekelilingi Allah sampai 300 item 300 berhala Kajian Nabi pusing kalau Kajian Nabi dia memang mantal Kaabah di rusak berhala rauh pada Kaabah itu Kajian Nabi pas di Medina sholat di Kajian Nabi itu Maktis sampai 16 bulan Nabi pas di Medina kemudian Mada Putih Maktis sampai 16 bulan Mergoh Kaabah Kajian Kajian ini kesakralan Tauhidnya hilang gara-gara berhala 300 berhala kalau kita tarik-tarik bareng Nabi Maktis Maktis Yaudi senang cekilah apa yukholifudinana tapi wayat Tadu'u Kibladana itu apa yang kamu kalau ngaku Yaudi dia berhati-hati ini gara-gara beda tapi diam-diam berkata berkata Maktis Yaudi pusing nggak nabi dikomentasinya berkata Yaudi bilang yukholifudinana wayat Tadu'u Kibladana gara-gara beda tapi podo gaya-gaya pusing akhirnya nabi-nabi sering ngomong ya Allah kapan kalau sakit Maktis Yaudi disebut Maktis Yaudi ini cukup Maktis Yaudi 16 bulan saya ini Maktis Ka'bah pengiraan hiduwi seni ngomong-ngomong itu pas tengah-tengahan sholat waktunya tabrak-tabrak aneh mulanya saat ini di Medina ini jenisnya di Medina di Bladan kalau nanti mereka memang dulu saya memilih umrah itu karena bisa kluyuran lantik dan tidak haji saya akan percaya saya akan kapan-kapan tidak haji saya akan tetap saya akan rapotongan tidak terlalu insya Allah rapotongan tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu akhirnya nabi-nabi itu madab Ka'bah bareng madab Ka'bah ganti itu sangat melep saya lusufah unan nasima walahum angkid latih mulatih kan wali saya seperti itu saya sampai saya malah sampai 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 Muhammad itu sampai sampai madab Ba'bah itu itu madab Ka'bah karena di jarumnya jahudi sanggk kemah kemah ini Muhammad itu medina dan perantuan madab Ka'bah di kampung halaman hahaha jadi kaji nabi madab Ka'bah dianggap mengenang kampung halaman akhirnya kaji nabi itu parah kangen ya kangen tapi jadi format ibadah hahaha kangen ya kangen jadi format ibadah sepertinya kangen Mekah, terus sholat, kemudian apa? Mekah terkati Nabi, akhirnya nge-tok nama ini Nabi orang-orang, Ka'bah Baitul Maktis, seperti Tua Ka'bah buktinya apa? ikuti suatu ayat inna awalla baiti wudhialinna silaladzi hibak katamu barokah wahudal lil'alamin fihi ayatum bainatum makaumun apa Ibrahim orang-orang, aku madib Ka'bah, perkaranya Ka'bah, itu Tua buktinya ada matam apa? Ibrahim, maka Ibrahim itu batu yang didamal mendirikan apa? tidak akhirnya nge-yahudi kecil kalau Musa kamu anggap Tua atau senior ikuti Tua Ibrahim, karena generasi Musa yang bisa Ibrahim, akhirnya nge-yahudi kecil karena itu Tua Ka'bah Baitul Maktis karena banggane Baitul Maktis, inti sampai Tung Musa padahal generasi Musa pada Ibrahim pahamnya? orang-orang yang beritahu inna awalla baiti wudhialinna silaladzi bibak katamu barokah wahudal lil'alamin bukan bukti sejarah, bukan bukti empirik berkata-kata di ayat bayinatum ma'amu Ibrahim dan berkata-kata di aminah meskipun karena aminah resikonya ada yang berlaku orang-orang yang melebu Ka'bah harus aman laman itu juga tidak tapi orang-orang mengerti aman itu apa? akhirnya kanjeng nabi atau islam orang-orang yang menutupi orang kafir yang memasang berolah di pinggirnya orang-orang yang jatohan di pinggirnya di pinggirnya dari aminah itu tidak mengganggu orang kaji tapi orang kafir yang tidak berolah di jatohan akhirnya hasil gawet itu repot tidak ada yang aman itu jadi aku berhenti ceritanya wah, ini ada daerah-daerah gempa ini ada wali yang tidak ada gempa aman kalau ada yang aman teman-teman kalau ada yang aman ya, yang sholat aman dan yang dajat aman tapi yang selingkuh aman itu aman itu kan karena itu adalah ini misalnya ada peringatan pengirahan yang sentuh yang sholat yang berlaku apa? yang sentuh apa apa? apa apa? aman paham apa apa? aman karena ini ketika Ka'bah yang berlaku ke anak aminah ini ketika ada proses pembuangan berhala itu tetap berhala-rufata 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 tetap masuk Mekah paling bingung perang badar pertumbuhan darah selesai uhud masuk Ka'bah itu tidak menang tapi tanpa pertumbuhan darah akhirnya nabi Allah yang pusing ini benar mereka protes pada tahun itu wakil tahun di nabi rasidu sampai umrah rasidu rasidu yang berlaku yang berlaku yang berlaku itu kan biasa kita perangi-perangi yang berlaku orang-orang yang berlaku tapi mereka kan berlaku yang berlaku yang berlaku akhirnya mereka menyisakan luka mereka berlaku kalau tidak ada etika menduklau karena aminah pasul hujah dia selesai tidak perang badar yang berlaku berlaku beberapa kali berlaku malah karena pertimbangannya tidak mungkin ada pertumbuhan darah itu Mekah kanji nabi ngalah bareng ngalah dari kanji nabi tapi aku tidak tapi jari pengiran berlaku 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 rasulullah berlaku 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 amin jadi syaratnya berlaku 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 baik di pihak lawan maupun berlaku orang-orang senang tahu orang-orang berlaku jari berlaku itu umar berlaku berlaku umar berlaku itu berlaku itu berlaku berlaku demikian sejati umar bantah berlaku ketika tahun laku berlaku di laku umar binten seketika jadi kalau tahun Songo Hijriya itu swidak kalihnya kalau Songo Hijriya berarti Nabi Yuswani binten swidak kalih swidak kalih makanya tarikh swidak kalih Nabi sakit haji wadah sakit haji wadah kenapa dikatakan haji wadah itu satu-satunya Nabi haji dan satu-satunya Nabi itu spidatuh haji wadah nabimun yaitu tadi nganggih teori iza tamal amru badan apa naqsus yang yang dikepingini Nabi nguasai lagi kabar sekarang sudah kesampeian Nabi yakin mau kapun terus beliau pidato tengah arofas yang paling populerniku la alila alqa kum ba'dah dihi abadah mungkin setelah ini saya tidak ketemu kalian lagi terus pidato inakima akum wa'amwala kum wa'aradah kum kharamun kakhormati wiyawmikum hagafi baladikum ala halbalaktuk allahumma wabaliyu balikis syahid mingkum lhoab tu pidato haji wadah tenang Nabi kuntur tengah medinah kila 16 kila enam bulan iku wafak sehingga Nabi Umar yang nggak nganti swidak telur penuhnya swidak kalih menginjak swidak mitten tikku Umar akhirnya gedung ternyata lewat Nabi geleng ngalah diku masuk Kakbah raperu pertumbahan kok darah umpah mau nuruti Umar saatiku iso menang tapi pertumbahan darah padahal di seputar Kakbah kuduono etika orang-orang pertumbahan dan iku sirri ini kenapa Nabi menerima sulhul hudai akhirnya sesuatu yang salah dalam Islam dilarang menjadi tradisi begini ku Nabi zaman sukeng sering ngantikan nasoma diman somal abad uang raulah posonaun raulah posonaun naun posa setahun langsung dala'il raulah jadi raulah dalili pahamnya sehingga dala'il terus ngurah putuh dalil barang apa putuh napa dalil barangnya rasa dalil barangnya rasa dalil barang apa putuh napa dalil ya keliru kadang orang-orang tako kus dalili dala'il pokoknya orang-orang tako kus dalil barangnya rasa dalil kusah tapi sehingga sudah butuh dalil memang enggak boleh kusah setahun langsung awal manusana siap pertama orang sing sana kusah dalil Siddhina Umar mergong ngafarohi bantah sinterkan jenis Nabi jadi ku pas peristiwa suahul hudai jadi kanca-kanca nih aku saat jani ke susu label Meka hitam aku dah dibuat ada kangen yang pasti Allah Allah ammu repot samaahnya semangat biar semangat dari partai Islam cusanya kita ber Publad tablet taj District Islam melalui akibat SOH orang semangatnya itu terus menjadi sejarah sampai itu ulama kutus banyak yang meneruskan tradisi posona mulai Sidhin Haumar, setelah itu Abdhuwab bin Abbas, Ulama'ya dan empat semakin bahwa saya siasait dengan Bistomi dan di dalam Imam Sinten Yunadi terus sampai sekarang sampai saya ikhlas hujan jika kita menjelaskan kita akan menutupkan saya menutupkan saya bisa harus menutupkan mereka akan menutupkan saya mau menuntupkan tapi saya akan menutupkan jadi saya akan menutupkan saya akan menutupkan saya menutupkan saya ke dalam contoh saya akan menutupkan dan lainnya saya akan menutupkan sehingga kalau begitu Yahudi dan Islam itu pernah sama ini orang Islam sendiri pernah ngakui Baitul Magdis sebagai keblat 16 bulan kemudian niwat perdebatan ilmiah diketahui bahwa ternyata Kakbah benar-benar lebih tua dibanding Baitul Magdis, buktinya ada jejak Ibrahim, kalau ada jejak Ibrahim berarti lebih tua karena inti sabnya Baitul Magdis baru ke Nabi Muhammad, Muhammad Yahudi kecelik tapi Muhammad Yahudi tidak kalah tapi ini loh masih kalah Tuhullah Baitul Magdis itu penting itu nabi-nabi di sini dasar kekasih pengiran dituruti itu disebut subhanallahati asroh biabdihi la'ilam lal masjidil haram lal masjidil aqsa makanya Nabi Muhammad menjadi nabi yang sempurna itu jadi imam yang masjid haram ya sederhana berarti beliau Dua masjid paling bersejarah beliau pernah sholat itu sholat di masjid haram dan sholat di masjid apa? aqsa pengiran saya tidak terima itu ada masjid yang berlaku itu Baitul Magmur dia angkat misan sempat sholat di Baitul Magmur ini disebut wailal muntaha rufi'ta nawa kariman ini terakhir wailal muntaha rufi'ta nawa kariman niltama nilta wal anamu niyamu kamu mendapatkan segala kehormatan ketika manusia tidur watakot damtali sholat wa antal imam ini barang mulai Nabi Muhammad Baitul Magmur beliau diminta untuk jadi apa? imam disebut apa? wailal muntaha rufi'ta kariman niltama nilta wal anamu apa? ini apa? berarti Nabi orang paling sempurna karena beliau pernah sholat mengajit haram ya sholat terakhir sholat Baitul Magmur sederat ini barang mulai Nabi Muhammad sangkan barang nganti Nabi Muhammad mulai Ya Allah itu siapa? itu Muhammad cik muliani orang junior kok muliani ala anakku oh dasar Yahudi cik dunki ha 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 mulai yang mau Yahudi terakhir nabi Muhammad aku nangis kenapa aku nangis ini Nabi yang harus tapi dia punya pengaruh yang jauh di atas saya padahal junior 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 jadi bensam yang tersejarah kalau begitu berarti sama terminologi Islam Yahudi Kristen sama sama-sama mendewakan Palestina sebagai kota suci cuma Kristen tentu di Bethlehem Yahudi di tembok ratapan umat Islam yang syokrah yang bedul maktis tapi seorang kawas seorang kawas seorang kawas ini geding tapi kangen tiga agama itu mulai disik sampai sampai kemudian di tempat hukuman hukuman Islam tidak ada dari musyrik tapi dari rabi ahli kita mengganti rabi bukti seorang kawas atau musuh kemudian tidak berapa tidak mengganti rabi seperti musuh atau kawas 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 paham karena orang Islam seperti rabi Yahudi atau apa? Nasrath untung syarate sudah berapa mereka berapa yang seperti ini kita mengatakan ini Allah yuk lama dukulu awali abaiya fidelikaddin badal biksa mereka yang mau jadi baca mereka sudah berapa mereka syarate sudah biar polis yang murni kadangnya ini nambah mereka bingung mikir syarate mereka bingung mikir syarate mereka itu berapa? mereka berapa? mereka berapa? tapi kalau di Tumur Tengah itu biasa seperti Asir Arafat itu punya penasihat ulama ulama itu istrinya itu katolik memang akhirnya masuk Islam tapi saat di nikah itu di Surdhania itu biasa tapi dulu kalau di Indonesia kayak dulu kasus jamal merdad itu kan keluarganya kiyaya misalnya ini kata ketika nikah Lydia Kandu jadi kontro kontroversi tapi kalau di Tumur Tengah itu biasa tidak usah dilarang jadi tidak usah dilarang faham ya? semdoyan sopoh faham ya? jadi sampaian barang tidak usah dilarang itu tidak usah dilarang itu tidak usah dilarang tidak usah dilarang bodoh Islamnya kadang tidak usah dilarang jadi buatan perlu dilarang ini yang sampai disebut berapa kemungkinan berbohong berkata berbohong berbohong dan dua orang yang mengatakan berbohong jadi antara yang di s muqnaya berbohong 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 sesuatu berbohong ngelahirnya lewat ibu hajar Nabi Ismail Ismail C.S ngelahirnya Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad di kelompok ini itu turunan sebuah betul ini itu sami-sami bapak ibu itu ibu paham ya amulani ini kibin sampehan ngertos kita tetap punya akidah yang kuat tapi juga nyadari proses-proses besar dalam sejarah para anak nabi sehingga sampai merosah ekstrimis yang teman-teman di sini-sini orang-orang yang ada di kafir ada di sini yang benar benar kok tengok-tengok di kamar dimana-mana ada proses Islam di pedalaman NTT di pedalaman Irian Jaya di Bali juga ada sentuhan Islam yang bakul sate Maduro rasuah di Bali sebabnya baru Islam saya yang coba mau ngomak-ngomak coba Islam ada di Bali gawanan ini bakul-bakul sate Maduro warung Medan mereka sukses di Bali keluarganya juga sehingga tidak ada musulah sehingga kampung-kampung dan kampung Islam begitu juga di Amerika, di Australia seperti ini orang-orang yang ada di tengok-tengok perempal perempal ini yang penting ini penting jadi kita harus mengakui semua proses kebenaran siapapun dia yang melakukan itu kita harus sehingga dalam doa-doa bahwa Ahlul Quran ada waliman ajro hadal khayro fi hati hissa termasuk yang kita doakan adalah siapa saja yang melakukan kebaikan ini ajro hadal khayro jadi tidak hanya kita tapi siapa saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih